Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri rapat koordinasi forum kerukunan umat beragama DKI Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan secara hybrid di Ponpes Minhaji Rasidin, Jakarta Timur pada Kamis 24 Maret 2022. Gubernur DKI Jakarta menegaskan pentingnya toleransi timbal balik antar umat beragama. Anies Baswedan mengatakan bahwa toleransi timbal balik atau twin tolerance akan memberikan ruang untuk menjalankan ibadah, serta memberikan rasa saling menghormati dan menghargai. Toleransi ini dinilai dapat menghadirkan keadilan dan persatuan dari semua unsur. Tadi saya sampaikan pentingnya untuk memberikan kesempatan interaksi lintas keyakinan, lintas agama, sehingga punya pengalaman kebersamaan. Pengalaman kebersamaan inilah yang kemudian menjadi bekal untuk bisa tumbuh rasa saling menghormati, saling menghargai. Dan saya yakin di LDI ini kegiatannya, pembelajarannya bisa menumbuhkan kesempatan itu. Sosial media dewasa kini berpengaruh pada kehidupan kerukunan umat beragama dimanapun. Oleh karena itu, Gubernur berharap FKUB DKI Jakarta memberikan pedoman mitigasi menyikapi dampak peristiwa dan permasalahan, agar tidak menjadi perpecahan. Sementara itu, Ketua DPP LDI Koordinator Bidang Pendidikan Keagamaan dan Da'wah, Tedi Surat Maji menyampaikan pentingnya peran pondok pesantren dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Ponpes Minhaji Rashidin dan LDI berkolaborasi memfasilitasi FKUB DKI Jakarta. Menurutnya, hal ini merupakan bukti kontribusi pondok pesantren dalam menjaga kerukunan umat beragama. Bahkan di alir ada suatu yang betul-betul ditanamkan, ada tiga jenis kerukunan, itu betul-betul ditanamkan sejak generas, sejak cowok ragu. Pertama, dia carakan ukuwah Islamnya, persaudaraan dengan sesama muslim. Jadi kepada keluarga DDI, kepada semua, dia carakan bahwa semua Islam itu sama, harus bersaudara. Dari semua madhab, dari semua aliran, dari semua formasi Islam, itu saudara semua. LDI DKI Jakarta sangat berperan aktif dalam forum kerukunan umat beragama. Menurut pimpinan pondok pesantren Minhaji Rashidin, Kiai Haji Asyari Akbar, selain belajar agama, para santri perlu mengimbangi pemahaman agama dan hidup rukun antarumat beragama. Santri harus punya kefahaman dan harus bisa kita bina, kita dedik, sehingga bisa hidup, menjaga persatuan-persatuan dalam hidup keberagaman beragama, hidup dalam keragaman bermasyarakat, juga dalam berbangsa dan berdegara. Setelah keluar dari luar muslim, dia juga menjadi agent yang kebaikan untuk masyarakat. Ini sangat penting. Deklarasi Majelis-Majelis Agama dalam rangka tahun toleransi 2022 dipimpin dari perwakilan MUI DKI Jakarta. Forum ini sepakat mendukung sejumlah upaya kerukunan umat beragama dan tercapainya toleransi antaragama. Forum ini sepakat mendukung sejumlah upaya kerukunan umat beragama dan hidup dari Jakarta. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.